Oke, shalom teman-teman semuanya. Jumpa lagi di acara GIC secara online. Kita kembali mengadakan secara online melalui media Zoom. Oke, kita sama-sama akan memulai acara GIC kita malam hari ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita awali dengan doa. Saya bisa minta Ibu Tri untuk memulai dengan doa. Silakan, Ibu Tri. Iya, baik Preser. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Pak Kem, Pak Fendi, dan yang lain. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kehadiratmu. Karena Engkau baik ya Bapak. Karena Engkau telah menyertai kami. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami. Nafas kami yang baru Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan di hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengadakan GIC Tuhan yang sarana, tepat sarana yang dapat kami bisa bertumbuh Tuhan melalui GIC ini Tuhan. Melalui persekutuan di dalam doa ini Tuhan. Kiranya Bapak acara ini kami serahkan hanya ke dalam tanganmu Tuhan. Kami percaya campur tanganmu Tuhan. Penyertaanmu dan berkatmu Tuhan, urapanmu. Surahkan kepada kami semua yang hadir di dalam acara GIC ini Tuhan. Terima kasih Bapak berkati juga semua yang hadir di dalam acara ini Tuhan. Kiranya GIC ini dapat menjadikan pelajar pembelajaran bagi kami Tuhan. Agar kami bisa bertumbuh lebih baik lagi, lebih dewasa lagi Tuhan. Dan mengerti, mengenal akan kehendakmu dan kebenaran firmanmu Tuhan. Dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan dapat menjadi berkat bagi seorang sekeliling kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ampunin sekeliling dosa dan pelanggaran kami. Berkati juga internet yang akan kami pakai guna sarana GIC ini Tuhan. Kiranya lancar dari awal pertengahan sampai akhir. Kami serahkan semua ini ke dalam tanganmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Mari sama-sama kita sama-sama awali GIC ini dengan pujian dan penyembahan. Mari saya ajak kita semua untuk memuji dan penyembah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan penyembah Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu Tuhan dan Raja ku di dalam kasih karunyamu. Yang hidup selalu yang hidup seling melayani dan melayanimu. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan penyembah Tuhan. Melayani setiap waktu keluarga ku adalah sorga ku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu Tuhan dan Raja ku di dalam kasih karunyamu. Yang hidup selalu yang hidup selalu yang hidup seling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini. Maka berkat kehidupan terkenal. Maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu keluarga ku adalah sorga ku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini. Maka berkat kehidupan tercurah selalu. Maka berkat kehidupan terakhir. Jadilah kehidupan terakhir. Jadilah kehidupan terakhir. Ku alami setiap waktu keluarga ku adalah sorga ku. Keluarga ku adalah sorga ku. Keluarga ku adalah surga ku Kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari sama-sama sebelum saya menyerahkan kepada hambanya Mari sama-sama kita bersatu dalam doa Saya boleh minta Ci Iva untuk berdoa untuk firman Tuhan Bapak kami di surga, Bapak kami yang baik Terima kasih Bapak Kami telah memuji dan menyembahmu ya Bapak Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firmanmu ya Tuhan Kau memberkati hambamu yang akan mensharingkan firmanmu Tuhan Dan biarlah kami boleh mengerti akan firman yang disyaringkan ya Tuhan Terima kasih Bapak hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan ucap syukur Haleluya, amin Amin, puji Tuhan Salam semuanya Semoga soal saya bisa terdengar dengan baik ya Salam Kofendi, salam Bu Iva, salam Pak Paulus Eko Dan saya percaya Kita semua diberkati Tuhan Amin ya Tuhan Nah sebelum kita semua menikmati berkat dan anugrah Tuhan Di dalam liburan kita Mari hari ini kita perlengkapi kehidupan kita dengan Kebenaran firman Tuhan Saya mohon diizinkan menjadi host Oh iya, terima kasih Sebelum kita masuk dalam liburan Alangkah baiknya memang kita itu Masuk terlebih dahulu dalam GIC online kita Dengan tema yang diberikan oleh tim penulis itu adalah Family Matters Bapak Ibu, kenapa ada liburan Kenapa di dunia ini ada Waktu berlibur Karena keluarga itu penting Semua setuju ya Semua sedang menyusun Rencananya masing-masing Untuk pergi ke luar negeri Maupun keluar kota Karena memang keluarga itu penting Keluarga perlu dibina Keluarga perlu diberikan kebahagiaan Oleh karena itu makanya Ada Waktu untuk berlibur Tapi memang jangan lupa Harus tetap Jaga kesehatan Ini ada disclaimer ya Ada pesan sponsor ya Tetap jaga kesehatan Dimanapun kita Ditempatkan Sedang berlibur Jangan lupa ibadah Ibadah itu Tidak hanya ke gerejaan Bapak Ibu Bersama dengan keluarga Setiap Ada kesempatan Bersaat teduh Saat teduh Tetap harus berdoa Bersama-sama Minta perlindungan Tuhan Minta Tuhan Meningkatkan iman kita Dan juga harus Perhatikan iman kita ya Pergi kemana pun Harus bisa menguasai diri Jangan sampai kita tergoda Nah Tentunya karena keluarga itu penting Bapak Ibu Maka Selain kita sudah belajar Seperti apa keluarga itu Bentuknya seperti apa sih Ada namanya keluarga jasmani Ada namanya keluarga rohani Atau keluarga serumpun Dan juga kita sudah mengerti Minggu lalu Betapa keluarga itu Ada kelebahan Ada kekuatan Ada hak dan kewajipan Dan juga ada banyak hal yang Meriwarna dalam keluarga Demi keluarga Yaitu namanya tantangan Resiko Dan lain sebagainya Maka menjelang liburan ini Ada beberapa hal yang Perlu kita perhatikan Di dalam keluarga kita masing-masing Sehingga Kualitas keluarga kita Semuanya baik Dan luar biasa Karena semua orang Tentunya mau keluarga yang harmonis Bapak Ibu Gak ada yang berdoa Semoga keluarga ku Hancur Dan menikmati Semua hal yang buruk Dari Dari si jahat Oh enggak Semua masing-masing Mau keluarga yang harmonis Tetapi rupanya Tidak banyak keluarga yang Paham Akan beberapa hal Akan kita bahas Beberapa Waktu ke depan Yang pertama Supaya keluarga kita Sehat Supaya keluarga kita Harmonis Supaya keluarga kita Bisa membangun Keluarga yang penuh Dengan berkat Tuhan Maka yang pertama Jangan dengarkan Hasutan atau fitnah Nah ini keluarga Demi keluarga Tolong diperhatikan Hasutan atau fitnah Itu tidak selalu Harus berbicara Mengenai Pembunuhan karakter Seperti yang suka Kita lihat Di film-film Sinetron Soal kulkas Sama soal motor aja Bisa jadi hasutan Itu liat Ibu A Bapak B Kerjanya Cuma seperti itu Kok bisa beli kulkas baru Itu Itu adalah Hasutan Itu adalah Pergunjingan Kalau bahasa kerennya Sekarang Dan juga Pada saat Pada akhirnya Akan ada beberapa Orang yang tidak suka Dengan kebahagiaan Keluarga kita Kalau mereka berusaha Kan alangkah baiknya Kalau keluarga Keluarga orang bahagia Kita coba Mengejar kebahagiaan itu Ya Bapak Ibu Tapi justru Waktu ada keluarga yang bahagia Mereka mau menghancunkan Kebahagiaan keluarga itu Itu yang kita hindarin Dan seringkali Bagaimana cara mereka Untuk menghancunkan Kebahagiaan kita Adalah dengan Menyebarkan hasutan Kamu tahu enggak Suamimu itu Kemarin pulang malam Kemana Pergi sama Itu cewek B Waduh Dan kita Kalau enggak Belajar untuk saling percaya Bapak Ibu Keluarga kita Berantakan Makanya dalam keluarga Di Momen ini Sebelum kita Berlibur Belajarlah Untuk saling Percaya Keluarga demi keluarga Harus belajar Untuk saling Percaya Kuping kita itu Jangan terlalu enteng Mendengarkan Hasutan Atau fitnah Percayalah Dengan pasanganmu Percayalah Dengan anakmu Percayalah Dengan orang tuamu Kalau dalam Dunia Dunia Hukum Itu namanya Presumption of innocence Ada asumsi Tidak bersalah Jadi Sebelum kamu Menemukan kebenaran Orang itu Tidak bersalah Sebelum kebenaran Membuktikan lain Jadi Bapak Ibu Kalau punya kuping Malam ini Pegang kedua kupingmu Tutup baik-baik Jangan dengarkan Hasutan Untuk fitnah Kita harus belajar Untuk saling Percaya Firman Tuhan Berkata begini Karena itu Perhatikanlah Cara kamu Mendengar Karena siapa yang punya Kepadanya Kan diberi Tapi siapa yang Tidak punya Daripadanya Kan diambil Juga apa yang Ia anggap Ada padanya Seringkali kita Tidak punya Kebenaran Kita ditanamkan Kebenaran yang Palsu Bapak Ibu Jadi Mari Mulai hari ini Sebelum Berlibur Suami Istri Perhatikan kuping Sebenarnya Tips yang diberikan oleh Penulis Malam hari ini Simple Bapak Ibu Apa yang ada di tubuh kita Kita jadikan Warning Kuping Jadi Tidak perlu Untuk harmonis itu Tidak perlu Berkat Atau Uang yang melimpah Jaga kuping Kita saja Berbahagia Keluarga kita Kamu tahu Anakmu itu Pulang Siang itu Kemana dulu Itu main Sama anak saya Itu Main game Sampai lupa diri Kita lalu marah Gepuin anak kita Sampai mati Lupanya Anak kita Benar belajar Kelompok di Rumah temannya Tapi karena kita Gak percaya Kesebar Fitnah Ataupun Hasutan Kita mulai marah Jadi ini Perhatikan Bapak Ibu ya Lukas 8 Ayat 18 Ayo Mari Yang kupingnya terlalu enteng Gampang mendengarkan Hasutan dan fitnah Hari ini Kalau engkau mau Apa namanya Bahagia Hati-hati Yang kedua Hati-hatilah Dengan matamu Bapak Ibu Kita itu Bisa mendapatkan Banyak Gangguan Dengan keluarga kita Jangan kan dengan keluarga kita Dengan kesehatan kita Contohnya Contohnya Menjelang lebaran ini Bapak Ibu Banyak yang memberikan kepada saya Itu nastar Bahaya nggak? Coba Asal mulanya Kegendutan itu berasal Dari Mata Wanginya nggak seberapa Rasanya luar biasa Tapi lebih Menarik apa? Di awal itu Dimulai dari Sebuah Mata Makanya Bapak Ibu Hati-hati dengan matamu Waktu Tetanggamu Bawa Iphone Pro Max Warna Biru Warnanya Keren Ditenteng-tenteng Apakah kamu Iri hati? Nggak Ya kan Siapa yang nggak iri Dengan Pak Saya Kalau lihat Pak Gembala Naik Mercedes Datang Waduh Pengen saya lah Saya naik Innova Innova Sama Mercedes Jelas beda Bapak Ibu Tapi Kalau bisa dijaga matanya Hatinya Tentrem Ya kan Siapa yang nggak suka Ya kan Lihat Jiwang Apa itu jiwang Bahasa modernnya Anting-anting Siapa yang nggak suka Dengan tas Yang begitu mentereng Ada di Hati-hati Bapak Ibu Keluarga kita Bisa Berantakan Itu gara-gara Mata Iri sama Tetangga Tapi kerjaan kita Nggak nuntuti Kita masih belum punya Sumber daya Yang cukup Untuk beli Akhirnya kita jatuh Dalam dosa Mungkin kita nggak maling Kita nggak rampok Tapi kita jatuh Di dosa Iri hati Sama nggak dosanya Sama Bapak Ibu Firman Tuhan Berkata begini Sebab Semua yang ada Di dalam dunia Yaitu keinginan daging Keinginan mata Coba Bapak Ibu Serta keangkuhan Hidup Tiga loh Bapak Ibu Jadi Dosa itu ada tiga Keinginan daging Semua hal yang Memuaskan daging Keinginan mata Dan keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari Dunia Bacau sati-hati Keinginan daging itu Apa Pengen Merasakan Beban hilang Lalu minum Alkohol Sampai mabuk Besok paginya Muncul lagi nggak itu Beban dunia Mancul lagi Kita ingin Mata Pergi ke mal Akan bawa duit Cuman 200 ribu Tapi masuk malnya Plasa Indonesia Yang ada Iri hati Bapak Ibu Yang ketiga Mata adalah Pelita tubuh Jika matamu Baik Teranglah Seluruh tubuhmu Jika matamu Jahat Gelaplah Seluruh tubuhmu Jadi jika terang Yang ada padamu Gelap Betapa gelapnya Yang kegelapan Jadi harus hati-hati Mata kita itu Yang akan membawa hidup kita Kepada terang Ataupun Gelap Jadi Sipuk Lihatin tas Sepatu baru Ataupun apa yang ada di etalase Lebih baik kita baca firman aja Atau lebih baik kita pergi ke Tempat yang jauh lebih membutuhkan Jauh lebih sulit daripada hidup kita Sebab kita bisa bersyukur Setelah jaga kuping Jaga mata Maka yang ketiga Nah ini Nah ini Motonya keren Mulut harus ada remnya Bapak Ibu Kalau mulutnya kita itu Rem belum Gaspol ya Bapak Ibu ya Moceh Terus Apa yang gak penting Moceh Duduk Apa Meetingnya satu jam Tapi gak gosipnya delapan jam Oh saya pernah Bapak Ibu Meeting dari jam sembilan malam Itu di Starbucks Tamrin Dari jam sembilan malam Baru pulang jam setengah enam pagi Meetingnya sejam Selebihnya ngapain ngatain orang Bapak Ibu Bertobat saya So mulut harus ada remnya Ibu-ibu Yang saya cintai dan saya kasihi Sekalipun memang Tuhan menciptakanmu 15.000 satu kata Tapi kalau yang keluar dari mulut Baik Ibu-ibu maupun Bapak-Bapak itu Bukanlah sesuatu yang berguna Maka diinjek remnya Karena prinsipnya We have to think before we speak Jadi berpikirlah sebelum Engkau berbicara Keluarga ini kan suka berantem Karena sesuatu yang Tidak seharusnya dibahas Masih bulan Mei Sudah sibuk ngebahas jalan-jalan bulan 12 Berantem enggak? Berantem Kenapa? Engkau ada duitnya Sudah habis di libur lebaran bulan 4 Jadi lebih baik We have to think before we speak Seringkali keluarga itu berantem Bukan karena kurang uang Karena mulutnya enggak bisa direm Coba direm Kalau suamimu Melakukan sesuatu di luar kebiasaan kamu Contohnya kalau saya di rumah Sebelum naik ranjang Cuci kaki Seringkali saya akan serengean Bapak-Ibu Cowboy kan Belum suci kaki langsung naik ranjang Marah Anak saya Orang rumah semua udah Marah itu Coba Sebelum marah Ngerem dulu Atau Kalau memang tidak perlu Ngopi Dan ngebahas Kecerikan orang lain Enggak usah ngopi Akhirnya Tuhan ini bilang apa Karena menurut ucapanmu Engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu pulang Engkau akan dihukum Jadi hidupannya keputusannya tangan kita Karena Dengan bibir Dengan lidah yang sama Kita bisa dibenarkan Atau kita bisa dihukum Bapak-Ibu Jadi hati-hati Di Singapura itu ada peraturan baru Verbal law Verbal law Jadi Kalau saya berantem sama Kofendi Lalu saya ngata-ngatai Kofendi Saya bisa dilaporkan ke polisi Lalu saya masuk penjara Karena ada verbal law Jadi gak boleh tuh ngata-ngatain orang Oh kamu emang kurang ajar Kiri Kamu Waduh Langsung saya masuk penjara Bapak-Ibu Jadi itu betul Anda menurut ucapanmu Engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu pula Engkau akan dihukum Sudahlah Bapak-Ibu Anakmu itu Kalau memang berbuat salah Jangan langsung dikata-katain Dasar anak monyet Kamu Aduh Bapak-Ibu Kalau anakmu itu anak monyet Kamu kan monyetnya Gitu Bapak-Ibu Kadang-kadang Bapak-Ibu Juga kalau ngatain anaknya Gak pakai mici Dia baru-baru ingat Aduh iya Nah kalau aku ngatain anakku Anak setan Laku setannya Kan gitu Bapak-Ibu Jadi Harus hati-hati Nah Yang keempat Kok keluarga itu Kok banyak yang gak harmonis Banyak gak bahagia Karena gak upgrade Bapak-Ibu Upgrade itu Perlu dan harus Jadi kita harus Berhenti malas Dan berhenti bodoh Nah contohnya apa Bagi Ibu-Ibu Sekarang Bapak-Bapak Harus paham Anakmu itu Lahir Di Dunia internet Nah mereka itu Pinter Pak Bu Membuka internet Untuk memuaskan Keinginan mata Dan keinginan daging mereka Mereka itu cepat Mereka pinter Dan rupanya internet itu Baik hal yang buruk Maupun yang baik Gampang diakses Nah Bapak-Ibu Yang hidupnya Kurang paham Dengan sesuatu Berbau IT Internet Komputer Harus buru-buru Upgrade Sebelum ditipu Oleh anakmu Contohnya itulah Bapak-Ibu Contohnya juga Kalau hanya bisa goreng telur Seumur hidup Hanya bisa goreng telur Suamimu udah marah-marah 26,5 tahun Dari terbit matahari Sampai pada terbenam Mau gorengnya telur Atau saja Nah yang mau upgrade Tuh Bu Pak Kalau bisanya cuman Motong Cabai Kasih kecap manis Yang mau belajar Ngulek Sambal Kalau bisanya cuman Selama ini Hanya bisanya Bahasa Indonesia Kalau kita mau bersaing Dengan orang Di dunia global ini Belajar bahasa Inggris Kan gitu Bapak-Ibu Jadi keluarga itu Harus upgrade Nah upgrade itu Musuhnya apa Musuhnya malas Jadi Jangan malas lah Ini loh burung aja Baca loh Bapak-Ibu Lihat ini Mr. Bird ya Mr. Owel aja Belajar loh Jadi firmannya dimana Firmannya itu bilang Sebab Eh Sementara itu Sampai aku datang Bertekunlah dalam Membaca kitab-kitab suci Nah Yang kedua Membangun Apa yang dibangun Badannya Bangun pagi Enggak Bapak-Ibu Bangun kehidupan kita Dan yang terakhir Dalam mengajar 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 diri kita Untuk disiplin Mengajarkan keluarga kita Untuk berbudi baik Mengajarkan Apa Mengajarkan Teman-teman kita Untuk punya komitmen Yang Yang melayani Yang Yang fresh Yang Yang kuat Mengajarkan Adik-adik kita Untuk bisa bersikap Dengan baik Coba Coba Bapak-Ibu Harus upgrade Kita juga IHK Harus upgrade Di gereja lain Semuanya Kompak Mari IHK Kompak Gereja lain Jemaatnya 2000 Kalau di tempat lain Musiknya Sama pakai Orkestra Coba Ayo kita belajar Sampai IHK Siap Punya orkestra Keluarga IHK Ini Kalau di gereja lain Pengkotbahnya Dia ada 200 Kita sekarang baru Pak Santo Pak Paulus Eko Pak Fendi Saya Masih ada Kodedi Kod Samuel Yang perlu belajar Masih kurang banyak Gereja lain Ada 200 Pengkotbahnya Jadi perlu belajar Singkat cerita Empat hal ini Mari kita belajar Untuk membangun Keluarga yang harmonis Singkat cerita Sampai jumpa lagi Bapak-Ibu Dua minggu ke depan Sampai jumpa lagi Jangan lupa pulang Bagi yang mau pergi Ke luar negeri Maupun ke Luar pulau Sampai jumpa lagi Dan dalam hal apapun Jangan lupa Berdoa Ya Bapak-Ibu ya Terus berdoa Kuatkan hubungan Keluarga kita Masing-masing Tudukan kepala Di rumah masing-masing Kita berdoa Saya mengucap syukur Ya Tuhan Karena Bagaimanapun Engkau adalah Allah yang luar biasa Engkau sudah Memberikan kepada kami Kesempatan Untuk Punya keluarga Ya kami Tidak keluar dari telur Ya Tuhan Ada ayah Ada ibu Ada keluarga Yang sudah Menghasilkan kami Dan kami pun Sudah bangun keluarga Selain keluarga Jaspani Ada keluarga rohani Dan kami hari ini Mau memelihara Tanggung jawab Yang Tuhan memberikan itu Supaya kami Lebih baik lagi Kami perlu Perhatikan kuping Kami Mata kami Kami juga perlu Memperhatikan Bagaimana sikap kami Upgrading diri kami Dan juga kami harus Memperhatikan mulut kami Terima kasih Untuk kebaikanmu Kami serahkan Waktu yang ada Untuk saling sharing Dan kami mau Belajar bersama-sama Dalam hati Amin Ya puji Tuhan Salam Bapak Ibu Ya Sekali lagi Selamat pelibur Tuhan memberkati Ini Bagaimana Kalau kita mulai dulu Dari Latest Latest First Ini ada Ibu Seri Navianti Salam Ibu Saya matikan Bagaimana kabarnya Luar biasa Dasyat Tuhan Yesus Puji Tuhan Jangan lupa Kalau Pergi Liburan Beri saya Oleh-oleh ya Bu Gantungan Kunci Ini Ada yang mau Tambahkan Bu Pengalaman pribadi Terkait Bahan kita Hari ini Tentang Bahaya Keluarga Tantangan Keluarga Bu Hari ini Masalah Keluarga Sudah dimengerti Sama saya Peser Salatan Pernah Pernah Mengalami Seperti itu Ada gak Yang pernah Dirasakan Kayaknya Dari itu Yang dirasakan Baik-baik aja Keluarga saya Pak Jelten Tidak ada Untuk Mendengar Atau Apapun Yang saya dengar Dari luar Itu pun Saya tidak Mau mendengar Sekarang Saya belajar Dalam arti Hidup saya Ya saya Dan keluarga saya Saya gak mau Dengar-dengar Gata-gata Mereka Inilah Itulah Tentang hidup saya Atau keluarga saya Pun saya gak Mau dengar Saya belajar Supaya Yang saya Ngerti itu Cuman keluarga saya Anak-anak saya Suami saya Itu aja Tapi ya Untuk bisa sampai Seperti itu Berat ya Bu Oh itu Luar biasa Berat sekali Kalau bukan Tanpa Tuhan Yesus Saya pun Gak sanggup Untuk menjalani Semua Rintangan Tantangan Yang saya hadapi Tapi ya Puji Tuhan Tuhan itu Luar biasa lah Di saat Saya mau mendekat Sama Tuhan Semakin dekat Semakin dekat Goncangan Terpaan Itu selalu Menerpa hidup saya Dan Saya pun kuat Untuk menjalani Semua yang saya Halamin Itu sekarang Sekarang saya kuat Dan karena Tuhan Yesus Yang bikin saya kuat Bukan saya sendiri Kalau saya gak kuat Karena Bukan kekuatan saya Kalau kekuatan saya Saya bisa Aduh Bisa tujuh hari Tujuh malam Mungkin nangis terus Saya Untuk bisa Mengalami Keluarga saya Yang harmonis Keluarga saya Yang bahagia Keluarga saya Yang sempurna Itu Kalau bukan Tuhan Saya gak sanggup Karena Tuhan Yesus Yang ada Di dalam hidup saya Dan keluarga saya Itu tuh Tuhan semuanya Yang Bekerja Dalam hidup saya Berarti Bukan gak pernah Mengalami tantangan Semua yang tadi Disebutkan ya Bu Berarti pernah Cuma sudah Sudah berhasil Menaklukkan Yang gitu ya Bu Itu semua Sudah terlewati Karena setiap Masalah Demi masalah Yang saya hadapi Itu Buat belajar Supaya hidup saya Mendewasakan Karakter saya Keluarga saya Yang harus saya Perbaiki Seperti apa Dan bagaimana Makanya Tantangan Tantangan Perintangan Itu ya Yang Tema ini Saya sudah Lewati semua Ya puji Tuhan Berjalan dengan Kekuatan Tuhan Dan saya bisa Mengatasinya Semuanya itu Berarti sekarang Saatnya Ibu Menolong Untuk keluarga Baru Yang Belum pernah Apa Menaklukkan Persoalan ini Bu Menjadi Balabantuan Semuanya Tergantung Iman kitanya Kuat apa Enggaknya Gitu aja sih Pastor Betul ya Jadi Bapak Ibu Nah dari sini Ada pencerahan Dari Bu Novi Ya Orang Bisa Menasehati kita Dari A Sampai Z Tapi kalau Kita sendiri Enggak mau berubah Itu enggak bisa berubah Apa gitu ya Bu Betul sekali Pendeta sekalipun Walaupun dia berdoa Siang dan malam Itu tidak bisa Untuk merubah manusia Itu sendiri Tanpa dia Mau berubah dirinya sendiri Betul Bapak Ibu Berarti kita semua Mesti bertobat Karena mau Sampai didoain Pendeta Pendetanya udah Kurus Kegemuk Kegemuk Kekurus lagi Tapi kalau Kita Enggak berubah Enggak punya Keinginan Untuk berubah Enggak bisa Enggak bisa Pakai jurus Kun Faya Kun Pak Bu Ini bukan Magic ya Bu Bu Novi ya Bukan magic-magic Ini Jadi harus Sendiri Punya Keinginan Untuk Bertobat Kembali Kefitroh Bapak Ibu Luar biasa Saya hari ini Setengah Ustadz Saya Jadi mari Ayo Tantangan Datang Jangan Hanya Minta Nasihat Dari Pak Pendeta Harus Juga Punya Semangat Untuk Berubah Terima kasih Bu Novi I love you Jangan lupa Hati-hati Dalam Liburan Saya Enggak Kemana-mana Karena Biasanya Saya Pergi Kemana-mana Saya Liburan Ini Saya Di rumah Takutnya Jakarta Di Gondol Maling Ya Bu Tri Bagaimana Bu Tri Ya Salam Vester Salam Bu Tri Setelah Waktunya Sholat Maghrib Bagaimana Kabar Bu Tri Ini Sudah Sholat Isha Kali Kan Setelah Sholat Maghrib Saya Bilang Gak Salah Jadi Ini Kita Belajar Hal Ini Tentang Ini Bu Tantangan Dalam Keluarga Kadang-kadang Banyak Kodaannya Bukan Hal-hal Yang Lingan Kita Koda Untuk Sesuatu Yang Kesannya Sederhana Tapi Rupanya Mengganggu Itu Buti Gimana Buti Ya Sebenarnya Masalah Keluarga Tantangannya Kita Rasakan Setelah Anak Kita Mulai Bertumbuh Berkembang Jadi Dari Anak-anak Terus Dewasa Terus Remaja Itu Mulai Tantangan Mulai Datang Tetapi Sebagai Orang Tua Yang Puji Tuhan Juga Saya Sudah Istilahnya Sudah Bertumbuh Imannya Menjadi Dewasa Jadi Kita Bisa Memimpin Perkembangan Anak-anak Itu Menuju Ke Yang Lebih Baik Tantangannya Memang Luar Biasa Tapi Saya Percaya Saya Menerapkan Tuhan Di Dalam Keluarga Ini Jadi Setiap Anak-anak Itu Ada Masalah Jadi Mereka Menganggap Saya Itu Sebagai Ibu Teman Dan Sahabat Jadi Ada Masalah Apa Dalam Keluarga Dalam Pekerjaan Mereka Dalam Studi Mereka Semua Itu Pasti Saya Pantau Pasti Mereka Jujur Sama Saya Jadi Cuhat Jadi Sebagai Keluarga Itu Memang Tantangannya Berat Kadang Saya Juga Suka Menggerutu Punya Anak Salah Saya Suka Begitu Karena Apa Kadang Kedagingan Kita Sering Rasanya Jadi Memang Benar Kita Percaya Tuhan Tuhan Pimpinannya Itu Sempurna Kita Tersurah Benar Benar Kita Rasakan Hari Demi Hari Tetapi Terkadang Juga Suka Menggudain Kita Suka Kita Jadinya Bersungut Suka Aduh Tuhan Rasanya Aku Udah Lagi Mimpin Anakku Jalan Dalam Firmanmu Kebenaran Firmanmu Saya Pengen Anak-anak Saya Benar-benar Jadi Anak-anak Pilihan Tuhan Jadi Saya Menerapkannya Mendidiknya Setengahnya Menurut Kemauan Saya Jadi Memaksakan Gendak Saya Tapi Setengahnya Juga Ke Anak-anak Tetapi Lebih Pinter Anak-anak Karena Orang Jaman Dulu Sekolah Paling Mentok SMA Udah Bersyukur Lulus SMA Kalau Anak Sekarang Sudah Sampai Kuliah S1 S2 Jadi Lebih Pinter Mereka Jadi Mereka Bisa Menyanggah Apa Yang Kita Inginkan Tapi Setidaknya Anak-anak Saya Masih bisa Saya Tuntun Jadi Samping Ada Suami Di sebelah Saya Saya Juga Tidak Merendahkan Suami Saya Sebagai Kepala Rumah Tangga Imam Keluarga Tapi Tetap Saya Hormati Cuman Memang Yang Berperan Utama Di Keluarga Ini Untuk Pendekatan Dengan Anak-anak Itu Saya Seorang Ibu Jadi Puji Tuhan Karena Berkat Tuhan Kekuatan Dari Tuhan Saya Bisa Mengarahkan Anak Saya Ke Jalan Yang Tuhan Kehendaki Semoga Sampai Saya Dipanggil Tuhan Kembali Ke Rumah Nanti Saya Masih Bisa Mendampingi Anak Saya Dengan Apa Namanya Pembelajaran Dengan Pengajaran Ataupun Petua-petua Yang Baik Yang Bisa Memang Dalam Denjang Mereka Berkeluarga Dan Memimpin Keluarga Mereka Mendidik Anak-anak Mereka Nanti Tantangannya Berat Besser Kalau Bagi Saya Memang Saya Rasa Yang Saya Tangkap Ini Kau Sudah Dipercayakan Sama Tuhan Jadi Orang Tua Rupanya Harus Menjadi Teladan Yang Baik Ya Seperti Itu Dan Harus Benar-benar Sampai Karena Tadi Kalau Bapak Ibu Dengarkan Baik-baik Fungsinya Itu Harus Jelas Jadi Ibu Tri Ini Bukan Hanya Seorang Istri Aja Tapi Dia Ibu Dan Seorang Sahabat Jadi Pendekatannya Harus Pendekatan Kasih Ya Bu Ya Nah Anak-anak Juga Saya Sebagai Anak Harus Bisa Menempatkan Diri Saya Jangan Cuma Sebagai Anak Saja Tapi Juga Sebagai Sahabat Buat Orang Tua Saya Kan Begitu Ya Bapak Ibu Ya Betul Bu Jadi Memang Kuncinya Itu Bagaimana Kita Bisa Menyesuaikan Diri Kalau Mau Bahagia Itu Harus Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Kebenaran Menyesuaikan Diri Dengan Warga Kita Begitu Ya Jadi Kemampuan Kita Untuk Pekah Kemampuan Kita Untuk Saling Mengerti Kemampuan Kita Untuk Saling Mengasihi Itu Harus Di Upgrade Gitu Sehingga Kita Bisa Jadi Ibu Istri Dan Sahabat Mantap Juga Saya Belajar Juga Terima kasih Ibu Tidak Tolong Kalau Tidak Kemana Tolong Kapuk Dijaga Takutnya Kapuk Besok Pandena Kapuk Ilang Lagi Tolong Dijagain Sekarang Banyak Maling Pulau Bisa Hilang Bapak Ibu Nah Ini Ada Ada Ibu Iva Yang Saya Lihat Rambutnya Hari Ini Tidak Warnanya Kayak Singa Tapi Sudah Warna Bohlam Ganti Bisa Berubah Itu Hebat Juga Kalau Pengen Salon Bisa Nyelup Set Tembok Sendiri Mana Iya Pak Iya Bu Saya Juga Mau Dicet Rambutnya Rambutnya Biar Warnanya Biru Boleh 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 Ini bagaimana Ada tambahan Nggak Mengenai Perkeluargaan Ini Apalagi Kalau Ibu Anaknya Dua Ini kan Tantangannya Saya Yakin Dasyat Luar Biasa Kalau Mengutip Katanya Pak Rudi Ini kan Dasyat Luar Biasa Ibu Di sini Perannya Sebagai Seorang Anak Sebagai Seorang Ibu Juga Dan Juga Yang Seperti Butri Sebagai Seorang Sahabat Buat Anak-anak Saya Masih Ada papa Di rumah Ya Masih Belajar Belajar Untuk Mengendalikan Mulut Mata Maaf Saya Tidak Nyinggung Tadi Tapi Kebetulan Pas Ya Itu Mengenai Itu Salah Satu Teguh Buat Saya Kalau Saya Sebetulnya Sebagai Seorang Anak Masih Suka Ngelawan Sama Orang Tua Saya Merasa Benar Saya Lawan Tapi Semakin Kesini Saya Belajar Orang Tua Semakin Tua Semakin Berumur Mereka Semakin Bawel Dan Semakin Mereka Semakin Merasa Mereka Benar Kembali Lagi Saya Belajar Ya Udah Mungkin Memang Saya Diproses Untuk Jadi Anak Yang Baik Walaupun Sebenarnya Anak Yang Baik Ya Pengakuan Pihak Belum Bisa Dibutikan Sebagai Sebuah Kebenaran Yang Sah Bu Mesti Perlu Dites Dulu Tapi Itu Kembali Lagi Sorry Saya Berusaha Memahami Karakter Orang Tua Saya Dan Juga Memahami Dan Juga Mengerti Karakter Anak Anak Saya Ya Mungkin Dari Anak Anak Saya Seiring Bertumbuhnya Mereka Semakin Hari Semakin Semakin Tahun Mereka Semakin Dewasa Dan Itu Berbeda Juga Dari Mereka Umur Balita Sampai Sekarang Pola Pikir Mereka Pun Udah Berbeda Bahkan Anak Saya Yang Gede Bukan Yang Gede Aja Dua Keduanya Kadang Jadi Temen Berantem Juga Kembali Lagi Saya Mereka Kadang Negor Saya Juga Si Negor Bukan Bukan Mereka Dengan Sikam Mereka Kok Kayak Mak Gitu Sih Itu Kembali Saya Sadar Aku Gak Boleh Gini Aku Harus Lebih Mendekatkan Diri Sama Anak Anak Lebih Memahami Mereka Pola Pikir Mereka Apa Namanya Bicara Mereka Tindak Tanduk Mereka Di rumah Maupun Di luar Itu Ya Intinya Saya Masih Belajar Pastur Belajar Dalam Memahami Setiap Karakter Karakter Di anggota Keluarga Saya Dan Juga Belajar Untuk Memahami Karakter Saya Sendiri Karena Oh iya Itu Gunsinya Disitu Karena Seringkali Karena Seringkali Saya pun Kehilangan Karakter Gitu Kan Sering Seringkali Seperti Itu Tapi Saya Ber Berpikir Saya Gak Boleh Begini Saya Harus Mengubah Pola Pikir Saya Saya Harus Mengubah Apa Yang Tadinya Saya Berpikir Ini Gak Bagus Buat Anak Anak Saya Ini Gak Bagus Untuk Apa Namanya Untuk Orang Tua Saya Karena Seringkali Saya pun Sama Orang Tua Saya Berselisih Paham Walaupun Dalam hal Kecil Gini Gini Oh iya Dari Situ Saya Gue Gak Boleh Seperti Itu Yang Apa Semuanya Harus Dirubah Membuat Orang Tua Saya Nyaman Membuat Anak Anak Saya Juga Nyaman Dalam 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 Hal Apapun Tentunya Dalam Dalam Hal Bangun Pagi Ataupun Mau Tidur Pun Kadang Kalau Udah Kemaleman Jangan Malam Malam Karena Sudah Terbiasa Dengan Tidur Malam Tapi Ada Teguran Gak Boleh Seperti Contoh Itu Contoh Kecil Harus Dirubah Gak Boleh Tidur Malam Itu Untuk Anak Anak Saya Intinya Saya Masih Belajar Karena Saya Kadang-kadang Pun Saya Kehilangan Karakter Saya Itu Harus Bisa Namanya Kalau Dalam Dunia Psikologi Self Extermination Harus Bisa Menilai Diri Sendiri Dan Ini Yang Saya Selalu Katakan Kalau Tiap Kali Saya Kodbah Di Anak Muda Bapak Ibu Mungkin Bisa Jadi Sebuah Sharing Juga Saya Selalu Bilang Bahwa Saya Sudah Pernah Muda Tapi Teman-teman Yud Belum Pernah Tua Mungkin Sama Bapak Si Iva Bisa Bilang Dia Pernah Muda Iva Belum Pernah Tua Jadi Yang Mesti Dengarkan Juga Kalau Tidur Kalau Gak Begitu Tempur Terus Berantem Terus Bonyok Juga Bu Iya Betul Mulai Sekarang Ingat Orang Tua Kita Sudah Pernah Muda Mereka Sudah Beri Banyak Asam Garam Kalau Ditegur Kita Jangan Songong Langsung Nolak Berikan Waktu Untuk Dia Menjelaskan Saya Juga Rasa Kadang-kadang Saya Songong Gitu Kelihatan Sibu Tapi Baiklah Kembali Lagi Saya Juga Harus Menghormati Orang tua Saya Menghormati Dan juga Kembali lagi Pola Pikir Saya Harus Dirubah Itu Masih Belajar Saya Semua orang Harus Belajar Terima Kasih Bu Iva Selamat Pelibur Amin Disini Juga Ada Tampilannya Kok jadi Keren Banget Saya Malah Ada Juga Ini Yang Ledes Ini Ada Ini Kalau Gak Salah Ada Yoyo Yoyo Ini Ibu Yoyo Apa Kofendi Ini Ibu Ibu Yoyo Bukan Ya Ini Yoyo Kayak Mainan Anak Kecil Yoyo Oh Pak Yoyo Ini Ada Juga Kawan Yang Sudah Lama Tidak Bertemu Pak Henry Giovanni Gimana Kabarmu Bapak Ya Shalom Baik Ya Buji Tuhan Gimana Dengan Kabarmu Semuanya Baik-baik Keluargamu Sehat Semua Pak Baik 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 Esther Tentang keluarga Ini Sharingnya Ya Hari ini Kita Super Spesial Ini Ya Kecil Vending Saya suruh Datang Ya Kalau Tentang keluarga Tentulah Saya juga Malam Sendiri Walaupun saya datangnya Telat mungkin Agak Telat Karena saya Kalau ada Zoom Biasanya Datang Bukan Online Biasanya Tata penuka Langsung Jadi Saya Ini Dikabarinya Mendadak Jadi Saya Datangnya Telat Mohon maaf Tentang Keluarga Tentu Saya juga Banyak Kekurahan Yang Pasti Saya Kepala Keluarga Tentu Apapun Yang terjadi Dalam Keluarga Saya Saya Yang Bertanggung Kalau Keluarga Salah Saya Yang Salah Bukannya Istri Atau Anak Saya Jadi Saya Belajar Tentu Dinamika Keluarga Pasti Banyak Macamnya Tentu Paling Utama Adalah Kehendak Pribadi Masing-masing Jadi Keegoisan Jadi Bertengkar Apa Saya Nikah Kurang Lebih 13 Tahun Jadi Tentu Pasti Ada Cekok Setiap Rumah Tangga Pasti Punya Cekok Masing-masing Punya Permasalahan Masing-masing Tapi Saya Mau Belajar Ya Tentulah Kan Pernikahan Itu Kan Bukan Menyatukan Persamaan Tapi Menyatukan Perbedaan Jadi Tentu Ada Perbedaan Di Dalam Rumah Tangga Ada Keinginan-keinginan Yang Berbeda Jadi Saya Belajar Untuk Saya Dulu Yang Ngubah Karena Saya Kalau Berharap Istri Saya Merubah Juga Tentu Dia Berharap Saya Berubah Jadi Saya Berubah Untuk Menerima Apapun Itu Tentu Pasti Salah Satu Contohnya Tentang Sekarang Edit Yang Lama Harus Dirubah Ke Edit Yang Baru Contoh Ada Juga Persisian Tentang Antara Menantu Dan Mertua Mertua Dan Menantu Pastilah Di rumah Tangga Terjadi Seperti Itu Juga Karena Yang Dulu Habitnya Istri Saya Bisa Sembayang Saya Sekarang Semenjak Kenal Tuhan Pasti Saya Larang Jadi Disitu Juga Ada Tentu Pastinya Tapi Saya Tetap Pertaya Dengan Iman Saya Terutama Iman Saya Tumbuh Juga Karena Gereja IHK Walaupun Sekarang Saya Tidak Bisa Datang Tiba Ada Onset Tetapi Hati Saya Tetap IHK Saya Pengen Ke Gereja Itu Tujuannya Kenapa Saya Tidak Bisa Datang Gereja Bukan Semata Bukan Masalah Di Sana Bukan Tetapi Saya Mau Bawa Istri Bisa Ikut Juga Bukan Hanya Saya Yang Datang Gereja Cuma Karena Wilayah Saya Terlalu Jauh Kota Bumi Kalau Jakarta Jarak Terlalu Jauh Jadi Saya Ambil Ketutusan Yang Terdekat Karena Saya Gereja Sama Saja Tapi Nanti Kalau Satu Satu Tuhan Bawa Saya Ke Daerah Jakarta Bisa Saya Datang Ke IH Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Saya Ada Salah Sama Teman Saya Minta Maaf Terima Kasih Terima Yang Menteri Memang Tetap Menjaga Iman Dan Juga Terus Berusaha Untuk Berubah Menjadi Lebih Baik Gitu Ya Yang Penting Keluarga Itu Betul Tadi Bapak Ibu Perhatikan Tadi Kalimatnya Pak Pak Henry Bahwa Keluarga Itu Bukan Untuk Apa Pak Diciptakan Untuk Sama Tapi Justru Untuk Menyetukan Perbedaan Kan Gitu Ya Jadi Jangan Senang Kalau Sama Bapak Ibu Busuk Keluarga Itu Harus Menyetukan Perbedaan Gitu Ya Oke Terima kasih Pak Henry Saya berdoa Nanti Dapat Berkat Beli rumah Di Jakarta Aja Pak Pindah Jakarta Ya Supaya Kita bisa Sama Menyetukan Perbedaan Jangan 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 Malah Soretas Persamaan Saya Hari ini Agak Sedikit Filosofis Ya Bapak Ibu Mungkin Karena Menjelang Bulan Ramadan Ini Bapak Ibu Puji Tuhan Ada Pastur Rudi Widjaya Ini Kesayangan Saya Mister Rudai Widjaya Mister Rudai Ya Shalom Shalom Mister Rudai Shalom Bagaimana Pengalamannya Karena Pastur Rudi Ini Bapak Ibu Sedikit Cerita Ini Keluarga Menarik Ya Karena Sekarang Dalam Dalam Masa Satu Anak Di Bandung Ya Di Bangun Lalu Anak Yang Besar Andrew Sudang Sibuk-sibuk Sepertinya Jarang Di rumah Juga Lalu Istri Apa Apa Aparat Negara Pasur Rudi Ini Adalah Seorang Apa Publik Sibuk Membalancing Keluarga Itu Gimana Bagaimana Supaya Menyikapi Keluarga Itu Sehat Ya Yang terutama Saya Ajarkan Yang Terutama Di Keluarga Saya Satu Poin Ya Takut Akan Tuhan Ketika Kita Sudah Dewasa Sudah Punya Pilihan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Disanalah Dia harus Bertumbuh Dengan Dirinya Sendiri Dengan Tuhan Karena Kita Tidak Bisa Mengawasi Satu Dengan Yang Lain Tetapi Dia Harus Punya Iman Jikal Bakal Imannya Itu Yang Akan Menentukan Masa Depannya Yang Terpenting Saya Tanamkan Untuk Anak Anak Saya Takut Akan Tuhan Yesus Ketika Takut Akan Tuhan Yesus Adalah Permulahan Pengetahuan Maka Anak Anak Saya Harus Hidup Belajar Dari Pengetahuan Akan Firman Tuhan Sehingga Kehidupannya Semakin Hari Semakin Berjalan Bersama Dengan Tuhan Pasti Dibuatnya Tuhan Berhasil Dan Berbuah-buah Manis Seperti Itulah Pastor Jadi Ketika Dia Sudah Dewasa Sudah Usianya Harus Dibaptis Ya Semuanya Saya Arahkan Dan Saya Berikan Tanggung Jawab Kepada Anak Anak Untuk Hidup Lebih Dekat Lagi Kepada Tuhan Seperti Ini Mengizinkan Proses Tuhan Terjadi Ya Ya Karena Dia Sudah Dewasa Kalau Untuk Kesurga Kan Sudah Masing Jadi Sebagai Orang Tua Tidak Bisa Membawa Anak Masuk Kesurga Tetapi Ketika Dia Sudah Dewasa Dia Harus Berjalan Bersama Dengan Tuhan Dengan Dirinya Sendiri Ya Betul Jadi Bapak Ibu Kunci Sukses Sebuah Keluarga Itu Adalah Mengizinkan Proses Itu Terjadi Untuk Masing Anggota Keluarga Ya Orang Tua Jangan Selalu Menjemunyikan Anaknya Di bawah Kepak Sayap Harus Mengizinkan Mereka Untuk Berjumpa Sendiri Dengan Kujian Dan Tantangan Tuhan Yesus Itu Kujian Sukses Keluarga Wijaya Ini Bapak Ibu Jadi Mari Anak Itu Jangan Selalu Dikemong Jangan Selalu Dimanjain Orang Tua Juga Jangan Selalu Mohon Maaf Bahasa Saya Dibenarkan Maksudnya Kalau Ngomong Salah Dia Benar Karena Dia Saya Masuk Dalam Proses Tuhan Jadi Mulai Sekarang Marilah Kita Berubah Semua Supaya Pada Akhirnya Tuhan Bisa Pekerja Dalam Keluarga Kita Terima Kasih Pas Rudy Tolong Kalau Ke Bandung Pulang Bawain Saya Bolu Kukus Amin Salam Buat Keluarga Besar Tuhan Memberkati Ini Ada Mr. Samuel Kok masih Samuel Market Katanya udah libur Ini Samuel Market Ini bagaimana Ini Pak Dedy Samuel Market Udah libur Atau masih buka Ini Waduh Pak Dedy lagi Ngetungin kaleng Ini Ya Shalom Pak Shalom Pak Dedy Bagaimana Samuel Market Udah tutup Atau masih Udah libur Libur Pak Udah libur Kayaknya Persiapan Ini ya Persiapan Ke Singapur Kayaknya Bagaimana Ini Pak Dedy kan Anaknya Lumayan Banyak Nih Masih Kecil Dengan Keluarga Yang Orang tua Yang dua-duanya Sibuk Bekerja Bagaimana Itu Menyikapi Tantangan Demi tantangan Dalam keluarga Itu bagaimana Itu Pak Dedy Jalanin Aja Pak Oh iya Bener Bapak Ibu Ya Jadi Jawaban Seseorang Jangan Kita Anggap Remeh Jalani Jalani Aja Keluarga Itu Jangan Terlalu Banyak Teori Bapak Ibu Praktek Aja Dulu Jangan Terlalu Banyak Teori Dari Ahli A Mengatakan Seperti Ini Teori Dari Pak B Mengatakan Semacam Itu Jangan Kunci Dari Mr. Dedy Jalani Aja Jadi Dijalanin Aja Biarkan Roda Itu Berputar Pas Dedy Ya Pak Luar Biasa Jadi Hidup Itu Kunci Kunci Itu Mimpi Mimpi Itu Adalah Kunci Luar Biasa Jalani Aja Silahkan Tulis Di kolom Chat Bapak Ibu Jalani Aja Itu Keluarga Itu Harus Begitu Jadi Harus Bisa Jalani Aja Saya Juga Tulis Tidak Mau Kalah Dong Terima kasih Pak Kalau Mas Ibu Kerja Hati-hati Di jalan Pulang Jangan Mampir Makan Indomie Goreng Karena Kalori Yang Tinggi Terima Matabak Tarong Lebih Rendah Sedikit Asal Bagi Dua Sama Saya Salam Buat Celusia Selamat Berlibur Tuhan Berkati Semua Pak Daniel Fernando Sebelum Saya Ke Mister Yang Saya Sangat Amazing Bagaimana Mister Fernando Ya Bagaimana 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 Baik Baik Puji Tuhan Jadi Bagaimana Keluarga Keluarga Di Bandung Aman Tidak Menyikapi Perubahan Global Ini Dijalani Sama Samuel Sama Sama Samuel Sama 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 Bahasa Sundanya Apa Itu Mesti coba diselidiki itu Bahasa Sundanya apa itu Pak Daniel Kalau bahasa Jawanya kan Jalan Niwai Sundanya Opo Jadi Dimanapun kita berada Bapak Ibu Sekalipun kita itu Di daerah manapun Tuhannya sama Juga Apa Kita harus Menyesuaikan dengan Tuhan kita Seperti ada lagu yang berkatakan Tuhan memang satu Kita yang tak sama Kita yang menyesuaikan dengan Tuhan Bapak Ibu Bagaimana Pengkatakan musik saya juga luar biasa kan Iya dong Marcel Siahaan Marcel Simanjuntak Saya dengar semua Bapak Ibu Termasuk Marcel Widianto Saya akan masuk langsung Kepada yang terakhir Mr. Santo Hai Mr. Santo Si Superstar Dari GIC Hai Salam Pastor Salam Kok malah saya ditanya Saya yang MC loh Kok malah ditanya Berbicara keluarga Sangat unik Dan menarik Oh iya dong Sudah dijelasin Sama istri saya Jadi ini sudah Pulang ke Tiga Raksa Apa gitu Tidak Saya lagi Tinggal limes Oh berarti Tidak sah dong Itu kan pendapat Tiga Raksa Pendapat Pepedan Bagaimana dong Iya lah Gak sah dong Gak boleh Itu pendapat Tiga Raksa Itu tadi Berbicara Berbicara Keluarga Kayaknya unik juga ya Dari Hal kita nikah Disahkan Amal Penelita Apakah Kamu menerima Susanto Apakah kamu menerima Sri Novianti Sebagai istrimu Dalam suka dan duka Iya Terus ditanya lagi Sri Novianti Apakah kamu menerima Susanto Sebagai suamimu Dalam suka dan duka Iya Dalam proses Ternyata Ada sesuatu Yang hal berbeda Ini kayaknya Sedikit cucul Di dalam Kita ber-GSC Di sini lah Ketika kekurangan Perekonomian Yang tadinya Suka Mau Ada senang Ekonominya Ketika Ekonominya lagi Mungkin lagi Keadaan terburuk Timbulah dukanya Yang Tidak mau dijalani Betul Semua sama ya Memang itu Masih manusiawi Bapak Ibu ya Saya juga Tidak terlahir Membawa batangan Emas Dalam kehidupan Saya membangun Keluarga juga Pernah itu Sampai saya Itu Mau beli Susu Anak saya itu Minta sama Tuhan Rupanya Tuhan Tuhan saya itu Di sorga punya Toko susu Dia kirimin Saya Susu Tapi ya begitu ya Pak Sosanto Tapi kembali lagi Tuhan dan Tuhan Kayak Pak Sosanto Jaisi kita itu Ya dasar dari Fundasi keluarga Kembali lagi Kepada Tuhan Itu Saya pernah Ini Saya sedikit Ada Saksian Ketika teman saya Berkata Waktu saya Kerja Di luar kota Teman saya Orang katolik Dia lebih tua Dari saya Waktu itu Dia berkata Begini pertanyaannya Kepada saya Tok Kamu Ini ada istri Ada anak Kamu lebih cenderung Kemana nih Lebih sayang ke anak Atau lebih sayang ke istri Duluan Seperti itu Saya bingung Kok apa ya Saya jawabnya aja Anak dong Kok kamu anak Kalau saya istri Kenapa Kan anak itu Anak saya Ada daging saya Enggak juga Banyak loh Kasus-kasus Ibu rumah tangga Gebukin Anaknya Terus Bapaknya Gebukin Anaknya Kenapa Tok Gitu Karena dia Enggak menyayangi Istrinya Masa sih Iya Bisa aja Uang Apa namanya Uang belanjanya Dikurangi Kekurangan Untuk mengatur Susah Jadi buat Anaknya sekolah Benar juga Bisa aja Orang begitu Menyayangi Istri pun Juga sama Memperhatikan Tuaminya Itu Benar juga Jadi Banyak yang Kasus Mungkin di Tiaran-tiaran TV Bisa juga Masuk akal juga Jadi kalau kamu Sayangin Istri Tercukupi Ekonominya Kamu sayangin Istri Perhatiannya Pasti Anaknya Anak kamu disayang Sama orang tuanya Ibunya Gitu Oh gitu ya Iya Masuk akal juga Nah itu Sekedar Sekedar Masukkan Iya 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 Kembali lagi ya Kepada firman Dasarnya ya Firman Kemarin saya dapat 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 Waktu perjamuan Dapat roti Ini Untuk menegur Saya juga ya Mungkin Di dalam Pekerjaan saya Yaitu di dalam Amsal 10 Ayat 19 Saya dapat Berbicara begini Saya katakan aja ya Saya Di dalam banyak Bicara Pasti ada Pelanggaran Tetapi Siapa yang Menahan bibirnya Berakal budi Oh Tuhan Ini teguran buat saya Karena saya Kadang sering Yang tadi Pastor Sampaikan Kuping Menahan Bisikan Kadang dari teman Oh ini Kamu gak iri Makanya Ini supaya Untuk menahan bibir Jangan menyakiti Mungkin Dalam pekerjaan saya Orang lain Ini Teguran juga Buat saya Nah disini Baguslah Lari Pengampayan investor Tadi Itu aja sih Yang lainnya kan Sudah disampaikan Sama istri saya Terima kasih Jadi Bapak Ibu Kalau ada pertanyaan Yang menjebak Kamu lebih sayang Mana Sayang istri Apa sayang Anak Sayang suami Atau sayang anak Tugas kita ya Bapak Ibu Mengasihi Semuanya Semuanya Cuman Pasti Cara Dan prosesnya Beda Mengasihi Istri Dengan Caranya Beda Dan kita Mengasihi Anak Ada Untuk istri Dan suami Ada namanya Hubungan Suami istri Nah Hubungan orang tua Dengan anak Kasihnya beda lagi Ya kan Antara Ibu Dengan anak Berbeda Dengan antara Ayah ke anak Beda Antara Ibu Ke anak perempuan Dengan ibu Ke anak laki Beda Ayah ke anak laki Dengan ayah Ke anak perempuan Beda Jadi semuanya Saling mengasihi Tetapi Kadarnya Beda Caranya Beda ya Jadi kita Jangan mau Dijebak ya Pak Santo Dan juga Teman-teman Bagaimana Mengasihi Semua Siapa Siapa Yang lebih Kamu Kasihi Semuanya Sama 100% Bilangin Gitu aja Bapak Ibu ya Itu adalah Salah satu Apa namanya Hasutan ya Itu bahaya tuh Ada orang-orang Kayak otaknya Gesrek Begitu ya Udah Udah Sengkrek Begitu Seringkali Mempertanyakan Sesuatu yang Malah menghansurkan Keluarga Nanti Kalo kan Kedenggeran istri Oh lu Lebih sayang Anak Lu Lu mau ninggalin Gue Oh gitu Nah Berantem Dia yang Tepuk tangan Hooray Keluarganya Santo berantem Hooray Jadi Kita harus hati-hati Bapak Ibu ya Tapi ya Ini juga Pengalaman Pak Santo Dan jawabannya Cukup bagus Cuma Alangkah baiknya Kita Berdoa Sama Tuhan Teman-teman Teman-teman Seperti itu Jangan sampai Ada dalam Hidup kita Ya Masih Tuhan Oke Bapak Ibu Terima kasih Untuk GIC Yang cukup seru Malam hari ini Ya mohon maaf Kalo malam ini GIC nya Tidak di rumah Ke rumah Ya pengalaman saya GIC Dari hari pertama Kita kembali Ke on-site Sangat seru Bapak Ibu ya Pindah-pindah Tempatnya Seru-seru Semua Memang hari ini Menjelang libur Romadon Memang beginilah Kesempatannya Saya silahkan kembali Ke Pak Pastor Fendi Untuk menyelesaikan Asal JC kita Minal Edir Wafai izin Mohon maaf Lahi dan batin Tuhan Yang berkati Kita semua Amin Amin Baik Terima kasih Pastor Charlton Untuk sudah Memimpin kita Dalam acara sharing Terima kasih Bahwa sharingnya juga Kesaksiannya juga Mungkin Pagem Sebelum Saya Akhiri Mungkin bisa Nambahkan Saya mau mengingatkan Jadi keluarga itu Adalah Perwakilan Perwakilan Atau bayangan Dari sebuah Kerajaan Allah Jadi Bagaimana Surga itu Bagaimana Suasananya itu Nah itu Semestinya harus Tertermin di dalam Keluarga kita Karena Tuhan itu Sangat cinta Dengan keluarga Tuhan itu Sangat memperhatikan Dengan keluarga Maka itu Di dalam keluarga Harus mengerti Yang namanya Apa Ayah Jadilah Ayah atau Bapak yang baik Ngayomi Ngayomi Bicara tentang Bicara tentang kewibawaan Bicara tentang Bicara tentang Tapi ibu Itu bicara tentang hati Jadi lengkaplah Dalam keluarga Jadilah ayah Karena sudah Sudah malam Silahkan Nomor Nomor Nanti akan dibagikan Link Zoom Supaya teman-teman Bisa ikut Berpartisipasi Dalam acara Miracle Miracle in Worship Kita ada acara Doa bersama Baik itu saja Mungkin hari ini Terima kasih Buat Keikut Sertaan Teman-teman Sahabat Maupun Sahabat lama Kohendri Giovanni Yang baru Bergabung Tetap Kami menantikan Partisipasi Teman-teman Untuk Pergabung Di dalam Miracle Ministri Itu saja Malam hari ini Saya menyerahkan Kepada Peser Rudy Yang akan memimpin Kita dalam Doa syafaat Nanti Doa berkat Oleh hambanya Peser Paulus Silahkan Peser Rudy Yang mungkin Bisa memimpin Kita Ya mari Kita tuntukkan Kepala Tuhan Yesus Sungguh kami Bersyukur Buat malam hari ini Dimana kami Boleh Men-sharingkan Mengenai Keluarga Biarlah Setiap Keluarga-keluarga Yang ada Di GIC Pada malam hari ini Keluarga Yang takut Akan Tuhan Yesus Kristus Keluarga Yang mau Maju Berjalan Di dalam Tuntunan Alarokudus Dan sehingga Setiap Kehidupan Keluarga Di tempat ini Menjadi keluarga Yang dikasihi Tuhan Yang berkenan Di hadapan Tuhan Yang menerima Anugerah Tuhan Yang menerima Kuasa Dan menerima Mujizat Daripada Tuhan Yesus Kristus Karena kami Percaya Ketika kami Mengandalkan Tuhan Ketika kami Mengajak Setiap keluarga Untuk duduk Diam Di bawah kaki Tuhan Kami percaya Kami percaya Hadirat Tuhan Berdaulat Berkuasa Di dalam Kehidupan Keluarga Keluarga Pada malam Hari ini Biarlah Kasimu Anugramu Terus Nyata Di dalam Kehidupan Keluarga GIC Menjadikan Semakin Hari Semakin Setia Melayani Tuhan Sehingga Di dalam Kehidupannya Di dalam Kehidupan Keluarga Besar Selalu Ada Kasih Karunia Tuhan Yang Nyata Di dalam Kehidupan Keluarga Besar Hambanya Pastor Charlton Dan Kami pun Bersyukur Dan Berdoa Untuk Gereja IHK Karena Kami percaya Kuasa Yang Sama Yang Dari Tuhan Yesus Kristus Memberkati Gereja IHK